Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kita kembali lagi dalam pembahasan Adobe Illustrator Dan sekarang kita mau mencoba untuk membuat cara membuat gambar perspektif seperti ini Ini namanya gambar perspektif 2 titik Yaitu titik 1 dan titik kedua gitu ya Oke, ini gambar perspektif, ini saya ambil dari Google ya gambarnya Dan ini sepertinya dibuat dalam memakai tangan atau manual Lalu kalau dilihat lagi, ini juga ada contoh saya ambil dari Google Nah, ini kalau seperti ini namanya gambar perspektif Satu titik, titiknya disini ya, udah paham gitu ya Nah, oke Kita akan membuat gambar perspektif seperti ini contohnya Atau, nah ini yang sudah saya pernah buat Kurang lebih seperti inilah yang mudahnya gitu ya Oke, kita akan buat ya kurang lebih seperti ini Itu perspektif atau ya buat cara-caranya aja Contoh nanti saya beritahukan tentang cara-cara membuat seperti ini gitu Langsung aja, ini saya pakai ukurannya legal ya Lalu ini RGB Ini landscape Oke, langsung di oke aja Nah, oke untuk membuat gambar perspektif seperti ini Atau seperti yang tadi ya Nah, seperti ini Atau seperti ini Ini kita di Adobe Illustrator udah ada toolsnya ya Seperti yang buat ornament ada namanya polar grid tools Nah, ini namanya Pencet aja Si P Atau disini ada perspektif grid tool Nah Ini si P ya Nah Ini Tampilan ini Kita bisa rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita Mau ini Misalnya kita turunin seperti ini Atau yang Ini warna biru gitu ya Kita seperti Ya, sorry Biru Biru Nah, ini kita mau seperti ini Atau orang yang sebelah orang Kita mau rubah gitu Seperti ini Atau ini mau dinaikin atau di muka atasin gitu Ini kita bisa rubah Kita atur-atur sesuai keinginan kita Gitu Oke Saya Kita akan Buat Ya, default aja ya Pengaturan default dari sananya gitu Karena ini buat contoh aja Nanti kalian kreasi sendiri Oke Sebelum masuk ke pembuatan Kita harus tahu dulu Nah Ini Ada namanya Peterangan lah Itu sudah dibilang atau tulisnya Kalau warna biru Berarti kita hanya bisa membuat Objek atau Sepes di Tempat yang warna biru Kenapa Tuh seperti ini Kenapa gak bisa tempat warna Orang Kalau kita buat di tempat warna orang Hasilnya akan Seperti ini Tuh Jadinya Ucu Nah Itu Kalau di biru Itu Gitu Ini kalau di orang Dan ini kalau di biru Nah Gimana caranya supaya Kita buatnya di orang juga sama Seperti di biru Ini seperti nempel gitu ya Ini kita tinggal pilih aja Ini klik dulu ya Perspektifnya Atau kita beli Rantengel langsung Pilih warna biru Eh orang Lalu baru buat Di warna Orang Seperti ini Nah Oke Nah ini juga Kalau dibuat Taruh di warna biru Dia gak bisa Sama Seperti yang tadi Gitu Nah dia nempelnya Di tembok sebelah kiri Jadi kayak seperti Gambar tiga dimensi gitu Perspektif gitu Oke Nah Sebelum masuk lagi Saya Di bawah juga Ada Warna hijau Warna hijau ini Untuk Di bawah Seperti ini Bisa juga untuk Di atas Gitu Nah Seperti itu Ya Jadi kalau Biasanya kalian Kalau buat Seperti ini Gitu ya Tuk 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 Gitu Ada gambar kayak gini Gitu Nah Pakainya dia Perspektif Gitu Nah ini yang Hijau Sedangkan untuk Di luar ini Di luar ya Ini disini nih Ini pilihnya Yang Di luar Gitu Ini kalau kita buat Nih Klik Nih Nah Ini warnanya Biru muda ya Ini baru kita bisa Buat di luar Seperti ini Tuh Tuh Ya Kalau Ya kalau Budi muda ini Di luar Itu Disini juga bisa Disini juga bisa Nggak berpengaruh Oke Oke itu Tulus-tulusnya Atau Alatnya Kita langsung Buat aja Kita masuk ke Pembahasannya Langsung buat Kita buat Kita kasih warnanya ya Tanpa Struk deh Pakai struk Nggak apa-apa deh Kita pakai struknya Yang kecil aja 0,5 Pertama kita buat Dibuat Titik warna biru ya Nah usahakan Kalau mau buat Itu jangan dari atas Ke bawah Jangan Gitu Usahakan Kita buatnya itu dari bawah Titik bawah Ini ya Saya perbesar Seperti ini Nah baru kita naikin ke atas Seperti ini Gitu Takutnya Kalau dari bawah Dari atas ke bawah Gitu ya Dari atas ke bawah Begini Nanti Nggak ngepas Gitu Nanti ada yang Buat jendelanya Nggak pas Gitu Nah Kita langsung buat aja Sekarang titik warna Apa namanya Warna Orang Kalau saya Biasanya dari bawah ke atas Kalau kalian mau dari atas ke bawah Ya terserah Bebas sih sebenarnya Seenaknya kalian aja Gitu Nah seperti ini Gitu misalnya Lalu saya buat penutupnya Kita ganti warna Hijau Gitu ya Nah Gitu ini Misalnya ini Saya ganti agak warnanya Agak mudah Biar kelihatan Kalau itu atap Gitu ya Tuh Nah Jadi hasilnya Kita Kalau mau lihat hasilnya Ini Kan masih ada kotak-kotak Atau grid toolnya Masih ada ya Kalau diperhatikan masih ada Ini grid toolnya Gimana caranya Supaya grid toolnya hilang Terlebih dahulu Kita tinggal Pilih Perspektif Atau si P ya Lalu ini Nah Ini ada Height grid Tanda Seperti Hunt tool gitu Di Toolsnya Tinggal di klik aja Nah Hilang Ini seperti kugus Tiga dimensi Jadinya Oke Nah ini Cara membuat Kotak Atau kotak-kotak Kotak loh Kalau saya bilang kotak Di Perspektif Gitu Ini kalau balikin lagi Gimana Kita klik aja Apa gitu V atau Pilih apa Atau pilih ini Atau pilih mana aja Langsung Perspektif lagi Kita pilih Atau si P lagi Gitu Kalau gak mau ribet ya Nah Oke kita langsung masuk Misalnya di Bikin lagi gitu ya Bikin pintunya Gitu Sini Height Nah Ini Saya biasanya dari bawah Biar ngepas Di ini Nah Ini kita bisa belokin Pakai Direct selection tool Atau pencet aja A gitu ya Klik 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 Kita langsung aja Kenapa ini gede Ini kecil Karena kan Gambarnya kan miring Misalnya ke sana Gitu ya Jadinya dia lebih besar Kesana Gitu Atau kalau kalian gak suka Kalian pilih satu Kecilin Seperti ini Satu lagi Kecilin seperti ini Terserah Gitu Nah Oke Kita langsung buat Di warna kuning Di ini Saya biasanya dari bawah Kalau kalian mau dari atas Gak pas Gak pas Salah sih Itu enaknya kalian aja Gitu Dan ini mau belokinnya langsung dua Atau satu-satu Juga terserah Gitu Oke Nah ini bisa kita buat Misalnya jendela Jendelanya Gitu ya Ini Maaf Ini saya kecilin sedikit Tentunya ya Lalu saya buat Seperti ini Nah ini buat Gedein juga bisa Gedein gitu Dipanjangin Nah Nah ini kan kalau Apa namanya Kalau dari bawah Ini anaknya begini Gitu 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 Maksud saya gitu Supaya ngepas Kalau mau dari bawah Tapi kalau mau dari atas Ya bebas Gitu Misalnya begini ya Tuh Oh ini gak Ini kurang Saya kecilin Nah seperti ini Ini juga Misalnya saya buat Jendelanya Misalnya Saya buat Saya kecilin dulu ini Gini Lalu baru buat Jendelanya Misalnya langsung aja Jendelanya Dua Seperti ini ya Seperti ini Langsung atasnya Saya buat juga Yang besar Gitu Seperti ini Nah Ini Pintu ini Gitu Atau yang Object-object ini Ini juga bisa kita Pakai patch binder Atau kita bisa Group juga Kita bisa group Kalau mau ini ya Bisa di group tuh Seperti ini Group Control G Atau gak mau di group Juga gak ada masalah Ini Kalau saya Lalu Ini tinggal Control C Control B Ya Ini saya ubah Jadi warnanya Misalnya Agak gelap Lalu saya pinggirin sedikit Lalu ini Lalu ini Lalu ini saya Windows Patch binder Lalu saya Divided Nah Ini Saya tinggal di Ungroup Yang ini Yang ini saya Delete Nah Jadi ini Seperti ini Pesannya Itu ada Apa ya Atau mau dikecilin Seperti ini Juga gak ada masalah Gitu Wah Gitu Peserah Mau modifikasinya Seperti apa Terus tuh Ininya aja Apa namanya Enaknya aja Seperti apa Gitu Ini juga Misalnya Mau dibuat Pintu Nah Gitu Misalnya Terserah Gitu Nah Oke Sekarang kita Mau buat Object yang kedua Sama Caranya Kita juga bisa Buat object Nah kita bisa Buat object disini Di luar ini ya Dari Apa nih Grid tool biru Atau Orang Kita akan pilih Ini dulu ya Ini Non active grip Seperti ini Misalnya kita buat Lalu kita Modif Misalnya Lalu kita buat Disinilah Ini buat pintu Gitu ya Buat pintu Segede Gini lah Segede gaban Dikit lah Gitu Lalu ini Saya Ubah Misalnya Sorry Seperti ini Gitu Nah Ini Misalnya Mau dikasih Jendela Langsung Ya Kotak-kotak Gini Misalnya Saya Gedein deh Biar gampang Misalnya copy paste aja ini jendela saya mau buat jendela misalnya begini atau mau pintunya langsung dimasukin seperti ini gak ada masalah misalnya ini kita group kita group nah ini oke copy dulu deh nah ini yang kita buat ini kita memasukkan ke biru atau ke oran caranya mudah tinggal kita pilih yang ini atau shift V ya perfective selection tool atau shift V tinggal di klik nah ini kita pilih dulu sisi mana biru atau oran kita pilih baru kita masukkan seperti ini nah seperti itu sama ini juga kalau mau dimasukkan tinggal pilih sini apa namanya oran oran sekarang masukkan nah memang hasilnya seperti ini agak besar gitu ya giliran di oran memang gitu sisinya sebelah kanan ini agak besar sebelah kiri ini agak kecil gitu memang karena kita bikin perspektifnya seperti ini gitu default seperti ini nah ini tinggal dikecilin tinggal dirapiin nih gitu maksudnya gitu nah ini tinggal di ke kanan seren sentubek nah seperti ini tuh kalau mau ini dinaikin gitu ya sebenarnya sih lebih enak ini gak usah pakai yang ini kalau yang untuk oran ya langsung aja buat ini karena dia buat belakangnya samping gitu nah jadinya nanti agak bagus gitu jadi tinggal ini arrange sentubek nah ini tinggal kita buat bawahnya eh atasnya atapnya jadi lebih mudah nah kalau yang tadi masukin seperti ini jadi ini masukin ini takutnya nah ini kan tuh lihat bedanya tuh lebih baik kalau ini udah kita buat kayak gini ini digunainnya untuk ya sebelah sini aja gitu gitu oke ini tinggal kita tambahin deh nah nah inilah kenapa saya bilang dari bawah jadi takutnya kayak gini ini tinggal pilih warna biru seperti ini misalnya saya buat seperti ini deh yang kecil gitu gedung kecil tinggal klik kanan rn sentubek nah ini kita buat tutupannya masih bisa nih sorry pilih warna hijau ini tutupannya kita masih bisa buat nah seperti ini atau kalau mau dari sini bisa tuh ini kita agak warnanya agak terangin ya atau gelapin juga gak ada masalah seperti ini biar buat nandain aja seperti ini oke mudah kan nah ini tinggal misalnya kita mau buat lagi yang lebih besar kita buat di warna biru gitu ya misalnya disini eh disini kita buat disini deh yang lebih besar lebih tinggi gitu segini lalu kita buat warna birunya eh oranye gitu saya dari bawah saya ambil ini nah ini tinggal di kanan arrange send to back di kanan arrange send to back jadi gedung 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 gitu sama kita kalau mau buat lagi ini nih misalnya disini buat gedung yang lebih kecil gitu ya disini caranya hampir sama gitu mau dari sini dari ini dari sini dulu bikin atau mau langsung disini sama aja gitu hanya kalau mau dari disini kalau mau dari ini belum di warna hijau ini kalau mau di arrange send to back nah ini untuk melihat hasilnya ini hilangin ini sekali lagi tinggal pilih ini ya perspektifnya di klik lalu ini tinggal height grid nah seperti ini ini tinggal dimodif-modif aja sesuai selera kalian nih gitu mau dimodif seperti apa bebas ya usahakan sih kalau saya yang seperti yang saya bilang saya buatnya itu dari bawah gitu baru ke atas seperti ini kalau udah ini kan ini kan ketutupan tinggal klik kanan arrange send to back lalu yang ini arrange send to back nah jadikan kelihatan tuh kalau mau gak repot sekalian itu sekalian aja deh nanti gitu misalnya nah kayak gini ini ada garis atas nah kita main di garis atas misalnya gini lebih jarang sih kalau main dari atas sih orang setau saya banyak kan mereka mainnya dari bawah ke atas karena apa ya kalau dari atas ke bawah itu takutnya gak simetris takutnya gak simetris nah ini kan tuh kita tinggal mau buat gedung-gedungnya aja sih kayak begini begini ya lumayan kita buatnya ini saya buatnya biar cepet aja ke kanan arrange to back ke kanan yang belakang arrange to back nah ini ada di belakang nah ini tinggal age tinggal buat seperti ini aja ini warna ini yang beda begini gitu oke udah paham lah ya seperti ini mudah ini juga tinggal di control plus plus diperbesar gitu mau dibuat apa namanya pintunya gitu nah ini ini kurang ini tuh kalau gak dari bawah kayak gini takutnya yang ditakutin tuh kalau gak dari bawah takutnya seperti itu nih tinggal pakai tadi tinggal pakai ini aja ya tanda panah di keyboard misalnya turunin ke bawah gitu nanti dia langsung ikutin garis gitu kayak misalnya ini saya buat disini misalnya disini nih ini kan gak sama ini sama ini garis bawah tuh nih tuh ya garis birunya ini saya klik langsung saya turunin ke bawah naikin lagi itu aja biasanya dia langsung klok gitu langsung ini ini rumah SSSS rumah SSSS sangat sederhana sederhana sekali sekali oke ini aja tinggal kalian jadi tinggal kalian modif sendiri maunya seperti gimana mau apa gitu nah seperti ini kira-kira ya yang penting kalau tertutup ketutupan misalnya seperti ini gitu ya nah tinggal di klik kanan Rn send to back gitu itu aja sih tapi kalau bisa bikin ini atur bikin ini atur send to back send to back oke ini seperti ini oke kalau mau dilihat hasilnya kurang lebih seperti ini ya lumayan untuk gambar yang sekali jadi ya nah ini sekarang kita buat jalanannya misalnya seperti ini jalanan seperti ini gitu atau atau seperti ini jalanan ini gitu ya ini cukup mudah gitu kita sama caranya tinggal pilih misalnya biru dulu gitu kita buat aja kotak aja dulu seperti ini misalnya nah ini lalu pakai direction tinggal ditarik misalnya seginilah ini juga sama kita pilih warna oranye kita buat misalnya seperti ini tarik kayak satu ini aja yang ditarik satu aja dua-duanya terserah sama satu juga terserah ini kan dua titik titiknya tinggal gitu aja lalu ini kalau bisa langsung aja di apa namanya di unit gitu pasfinder unit gitu udah jadi udah jadi jalanannya seperti ini oke ini cara untuk membuat perspektif cukup mudah cukup gampang kalau membuat zebra cross juga tambahin halnya sama jadi saya perbesar ctrl plus plus lalu buat dari sini ya sini oh salah sorry disini aja disini zebra cross putih ya ini agak terang ini saya buang stroke seperti ini kan tinggal ini aja apa namanya kita tinggal garis-garis garis-garisnya ya sama kalau saya pakai rectangle gitu jadi saya buatnya seperti ini satu oh ini kegedean misalnya kecil aja ini ini satu dua gitu mau di copy pasti juga gak ada masalah tiga empat ini kan seperti jalanan zebra cross sebelah sini juga sama tinggal pilih warna biru kita buatnya dari sini dari bawah ya garis bawah lalu seperti ini jadinya gini hingga warnain gitu tinggal biasa seperti ini enggak cukup mudah cukup mudah nah di sini itu kita akan membuat zebra cross sama caranya seperti itu atau mau dibalik zebra cross Hadap kesini Gini Sama aja Hadap kesini Caranya begitu juga Oke Saya rasa sudah cukup Dan sudah paham ya Lalu untuk melihat Ini saya sudah cukup Sudah paham Tinggal kalian kreasikan sendiri Mau buat Perspektif seperti apa Bentuknya seperti apa Bebas Bebas Enaknya seperti apa Kalau sudah tinggal di grup Bisa tinggal pindah Gitu Tapi selagi Selalu ingat kalau mau rubah Tinggal dirubah Mau bentuknya seperti apa Mau buatnya Mau perspektif seperti apa Mau begini Misalnya modelnya Atau Default Seperti Atau mau diginiin Atau Sekian dari saya Mohon maaf Apabila ada Salah Salah kata Atau kurang Kurang jelas Gitu ya Saya mohon maaf Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax